Halo teman-teman, pandangan seseorang mengenai masa lalu mungkin diantara dari kalian menganggap bahwa ada yang menggetarkan hati karena menyedihkan, mengecewakan, bahkan mungkin bisa sangat memilukan. Di sisi lain, sebagian orang juga menganggap masa lalu adalah hal yang menyenangkan. Sebenarnya gini, masa lalu itu merupakan kejadian yang sangat netral. Seseorang ada yang merasa itu menyenangkan, ada juga yang merasa itu menyedihkan. Akan tetapi ada sesuatu hal yang paling sulit yaitu melupakan masa lalu. Apalagi kalau kita mengingatnya semacam suatu hal yang menyakitkan. Nah mau dia itu menyenangkan atau enggak, kalau kita ingat itu pasti bakal susah untuk dilupakan. Teman-teman, yang akan kita bahas kali ini mengenai sesuatu yang mungkin kalau kita mau mencintai diri sendiri tapi kok ada bagian di masa lalu yang sulit untuk dimaafkan atau ketika kita sudah berusaha untuk mencintai diri sendiri tapi kok yang muncul adalah ingatan kebencian gimana nih? Berbicara tentang memaafkan, kenapa sih memaafkan itu penting di tahap awal dalam mencintai diri sendiri? Pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksakan orang lain untuk membahagiakan kita. Jadi kalau ada bagian di mana orang lain sebenarnya mempelakukan kita dengan buruk, maafkan. Kata maaf yang saya maksud di sini adalah alih-alih untuk orang lain. Tetapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Karena memaafkan diri sendiri adalah bagian terpenting sebelum kita memaafkan orang lain. Gimana kita kalau mau memaafkan diri sendiri kalau dalam diri kita itu masih banyak kebencian. Tapi sebenarnya kita tuh boleh enggak sih marah, kecewa ke diri sendiri? Ya pasti boleh dong. Namanya juga manusia. Justru hal ini bisa dijadikan alarm diri kita untuk bisa lebih menghargai diri dan merasakan kebalikannya. Dengan merasa kecewa maka diri kita akan merasa puas. Dengan merasa sedih kita akan bisa merasa bahagia. Tapi jangan lupa dalam menerapkan self-love ke diri sendiri, kita harus sesegera mungkin untuk memaafkan diri sendiri dari kekecewaan itu. Biasanya orang nih ketika dihadapi suatu masalah, dalam hati pasti kok malah makin benci ya? Jadi makin kesel deh, kok malah gini sih? Padahal ternyata enggak ada yang bisa dibenerin ya. Nah ternyata racun sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Yang bertarget untuk bisa menyelesaikan masalah secara otomatis. Sebaliknya, kalau kita dengan mudah bilang ke diri kita, oke aku memang lagi gagal, memang lagi salah, enggak apa-apa lah aku lagi gagal, enggak apa-apa lah aku lagi kecewa, aku akan perbaiki setelah ini. Ketika kita bicara gitu, bukan berarti langsung result oriented besok langsung selesai. Ya emang enggak, tapi bagaimana kita bisa melalui hari-hari kegagalan kita dengan penuh perasaan yang suka cita walaupun kita dalam keadaan kecewa. Itulah yang dinamakan self-love. Kunci penting dalam memaafkan diri sendiri adalah ketika kita tetap bisa menerima diri dalam titik terendah. Tahap kedua, bagaimana kita membuat diri kita bisa merasakan nyaman meskipun diri kita itu lagi berat. Terkadang kita itu diminta untuk ngebiarin aja. We have love to let it go. Seperti waktu yang akan menjawab semuanya sampai kita bisa merasa nyaman di atas ketidaknyamanan itu. Itulah awal kita merasa cinta sama diri kita, event kita lagi gagal, kecewa, patah hati, sedih. Kita tetap bisa cinta dalam diri kita. Walaupun saat itu enggak akan mungkin ada penyelesaiannya, tapi jawabannya adalah ketika kita berhasil melaluinya, itu adalah keberhasilan diri yang harus kita apresiasi. Berusaha memaafkan diri kamu, walau sebenarnya kamu lagi enggak baik-baik saja, ingat itu sementara semua akan baik-baik saja. Ada cara yang kalian bisa coba nih, yaitu merubah sudut pandang dan narasi kesalahan di masa lalu. Setiap manusia pasti pernah kan berbuat salah. Yang penting itu gimana kita mengambil peran untuk bisa menyelesaikan atau mengakui kesalahan tersebut. Pakai aja cara sederhana, yaitu kita merubah sudut pandang kita dari narasi yang kita buat. Contoh nih, kamu dulu suka clubbing, kamu dulu suka minum, kamu dulu suka merokok, kamu suka pergi malam, pulang pagi, dan hasilnya itu enggak jelas. Terus kalau diingat-ingat lagi tuh kayak uang itu habis untuk berfoya-foya, pada akhirnya kamu kecewa sama diri kamu. Tapi coba dicari dari sudut pandang yang berlawanan. Oh dulu tuh aku tuh enggak tahu ya caranya menyalurkan emosi negatifku, makanya aku cari kebahagiaan dengan cara ke club malam. Oh dulu tuh aku enggak punya ya lingkungan yang mendukung aku buat ngakuin hal-hal positif, tapi sekarang aku jadi bisa lebih luas nih, menilai kehidupan bahwa dulu aku tidak baik-baik saja. Dan yang pasti saat ini aku sudah bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan mindset seperti itu, kita enggak blaming diri kita too much. Yang bikin salah itu adalah ketika kita enggak move on. Kita menyalahkan diri sendiri terus, tapi kita enggak ngelakuin apa-apa. Kita merubah narasi dengan merubah sudut pandang bahwa kita dulu memang pernah ada di situasi yang salah dan it's okay kalau kita itu dulu salah. Ini maknanya adalah kita bisa mengetahui bagaimana kita supaya tidak salah lagi, bagaimana hari ini supaya kita benar, bagaimana hari ini agar kita tidak melakukannya lagi di cara yang salah. Belajar memaklumi untuk kemudian pada akhirnya bisa memaafkan. Dan yang paling penting adalah ambil hikmahnya. Hikmah tersebut menjadi pelajaran dari setiap kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Belajarlah memaafkan diri, memaklumi diri, ini adalah bagian terapi tahap awal untuk kita bisa mencintai diri sendiri. Coba akuin kesalahan kita dan jangan ulangi lagi. Masa lalu, ya masa lalu. Sekarang saatnya menata masa depan. Yang ketiga, self-forgiveness terapi. Jadi ini tuh kayak aku pengen ngajak teman-teman agar memaafkan diri kamu. Ada istilah yang namanya teknik butterfly hug. Ini adalah salah satu cara yang digunakan banyak orang dengan masalah trauma. Bisa memahami trauma dia, dia bisa menyayangi dirinya. Jadi coba kamu silangkan tangan seperti ini. Ini namanya posisi butterfly hug. Kemudian mengatur pernafasan. Ini melatih mindfulness kita, melatih kesadaran kita secara utuh. Tarik nafas dengan teknik pernafasan 478 seperti biasa. Pada teknik butterfly hug ini, jangan lupa menepuk bahu kamu sebelah kanan. Misalnya, tadi kita buat skenario bahwa dulu kita nggak paham. Oke, diakuin saja dan tepuk bahu kiri kamu dengan tangan kanan sambil berbicara ke diri sendiri. Hei Erika, nggak apa-apa kalau kemarin kamu salah. Dulu itu kamu nggak ngerti caranya supaya kamu nggak salah. Dulu itu nggak ada yang dukung kamu. Dulu itu wajar kalau kamu terjerumus dalam hal itu. Terus tepuk bahu kanan kamu dengan tangan kiri. Hei Erika, tapi kamu hari ini lebih menyayangi diri kamu, lebih bisa menghargai diri kamu. Ini salah satu cara kamu untuk bisa move on dan memperbaiki dari kesalahan itu. Kamu kemarin sedih, tapi maafkanlah kesedihan itu. Maafkanlah diri kamu yang salah. Itu cuma sementara, dan kamu akan baik-baik saja. Peluk diri kita sekuat mungkin, teman-teman. Ini kayak salah satu cara ketika aku sendirian, dan aku ngerasa butuh dukungan. Tapi kayak nggak ada yang bisa mendukung aku. Aku bicara sama diri aku sendiri, bicara sama penciptaku. Terapi ini bisa dilakukan di kamar atau di tempat yang jauh dari keramaian, tenang, dan relax. Tepuk bahu kanan, tepuk bahu kiri, dan kuatkan diri kita. Yakinkan diri kita semuanya akan baik-baik saja. Semua cuma sementara. Nggak apa-apa, kamu pasti bisa. Itu adalah salah satu teknik self-forgiveness terapi, teman-teman. Yakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, dan kesedihan kamu itu hanya sementara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!